Oke, halo selamat siang Maxian, halo selamat siang traders, kembali lagi di acara webinar kami pada siang hari ini membahas topik yang sangat menarik apa yang kita diperhatikan pasar pada baru-baru ini. Tentunya kita tahu bahwa kuartal ke-3 hampir berakhir dan cenderung akan memasuki kuartal ke-4 di bulan Oktober nanti. Dan potensi apa yang kemungkinan besar akan terjadi nanti kita akan jelaskan pada webinar Padas yang hari ini. Tips trading menghadapi prosesi, seperti itu, cara investasi saham khususnya, seperti itu. Dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya ketika misalkan nanti Pak Nanda menjelaskan, boleh langsung saja ditanyakan dan juga katakanlah nanti di akhir sesi sudah berakhir, boleh open mic, silakan tidak usah malu-malu karena di sini kita akan mencoba membangun sebuah habit yang positif tentunya. Tentu di sini kita ditemani oleh Pak Nanda selaku stok analis dari PT. Mexico Future. Halo, selamat siang Pak Nanda. Halo, selamat siang Pak Adam. Oke, bagaimana nih Pak Nanda perkembangan pasar baru-baru ini? Bisa diceritakan atau overview sedikit? Oke, Pak Adam. Sebelumnya saya sapa dulu ya, teman-teman yang hadir di tengah-tengah kita ya. Ada dua device yang kita gunakan saat ini ya. Kita live di webinar Zoom, melewati aplikasi Zoom, dan juga kita live YouTube ya. Oke, mungkin saya sapa dulu bagi teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Halo semuanya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, mungkin untuk pasar Pak Adam ya, yang mana kita ketahui ya, minggu ini sudah tiga bank ya, tiga sentral bank melakukan intervensi ya terhadap mata uangnya ya. Yang pertama ada Bank of Jepang, lalu ada Bank of China, lalu ada juga yang terakhir ada, yaitu Bank of England ya. Jadi banyak pada pasar pada hari minggu-minggu akhir ini, itu banyak volatilitas terhadap pasar ya. Tentunya dalam hal saya sebagai stok analis ya, ataupun sebagai analisa saham yang ada di Amerika, itu sangat terdampak sekali, apalagi semenjak The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga 75 basis point, dan di bulan-bulan selanjutnya itu akan tetap melanjutkan kenaikan yang signifikan dari visi suku bunga negara Amerika ya. Tentu sangat berdampak lah terhadap equity market atau perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Seperti itu mungkin Pak Adam sedikit update ya. Wah menarik sekali ya, berarti katakanlah resesi ini benar-benar akan terjadi, itu apakah sebuah opportunity bagi seorang investor untuk membeli saham di harga yang murah dan cenderung diskon ya, tanda kutip? Oh tentu sekali Pak Adam ya, karena kita ketahui ya, kita balik ke 2008 dan juga 1998. Oh iya, dan juga jangan lupakan di krisis tahun 2020, muncul nama-nama baru yang muncul di tiga papan atas orang terkaya di dunia ya. Yang mana kita ketahui tahun 1998 itu Warren Buffett membeli sebuah saham Coca-Cola yang bisa dia tunai, yang bisa dia tuai di tahun 2010, dia menjadi orang terkaya di dunia. Lalu di tahun 2008 ya, ada lagi muncul orang-orang baru yang terkaya ya, kayak Bill Gates, lalu ada Jeff Bezos. Di tahun 2020 juga ketika krisis, lahirlah orang kaya baru yang bernama yang kita sekarang ini, itu tingkat kekayaannya jauh di bawah pesaing-pesaingnya ya, dari nomor dua dan juga nomor tiga. Yaitu yang lain tidak bukan adalah, seperti CEO dari Tesla ya, yaitu Elon Musk. Jadi resesi yang akan kita hadapi di tahun 2023, kalau kata Bu Sri Mulyani ya, di tahun 2023 itu akan banyak negara-negara yang mengalami kejatuhan ekonomi, apalagi khususnya ini resesi. Jadi untuk kita yang sebagai masyarakat yang mungkin di situ notabene yang banyak menghokkes, nah ini merupakan opportunity untuk kita, bagaimana cara kita itu memanfaatkan momentum yang menurut saya ini 10 tahun hanya terjadi satu kali mungkin, krisis ekonomi seperti ini ya. Bisa kita runtutkan lah dari 1998, tahun 2008 ya, lalu tahun 2020, seperti itu. Jadi manfaatkan lah krisis yang terjadi, yang di depan mata ini, itu untuk kita mengambil opportunity. Nah, cara kita mengambil opportunity itu bagaimana? Nah selanjutnya akan saya jelaskan di materi, yang akan disampaikan beberapa saat lagi. Seperti itu Pak Adam. Oke, sebelum ke materinya nih Pak Nanda, saya ingin bertanya sebenarnya. Pak Nanda sendiri, kira-kira apakah resesi ini akan benar-benar terjadi di akhir kuartal keempat atau akhir tahun 2022 ini, atau at least di awal tahun 2023, dan kalau misalkan memang terjadi, kira-kira sebagai seorang investor yang memiliki value, harus melakukan tindakan apa sih dalam menyikapi potensi terjadinya resesi ini? Oke, apakah akan terjadi resesi? Kalau melihat dari data yang sudah keluar dari beberapa negara yang sudah mengumumkan dari sisi GDP maupun tingkat inflasi yang tinggi, apalagi sekarang ini faktor utama ataupun variable utama yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, yaitu kenaikan energi yang signifikan, khususnya dari gas, itu membuat potensi resesi bahkan dari sisi analis Goldman Sachs, itu mengutarakan bahwa resesi akan terjadi di kuartal 4 hingga tahun 2023 ini. Jadi kalau menasakkan data, besar kemungkinan resesi itu akan terjadi. Nah, bagaimana cara kita menjadi value investor melihat hal ini? Tentunya akan kita bahas di kesempatan yang akan kita bahas ini. Oke, seperti itu Pak Adam ya. Kalau saya spill semua di sini, nanti slide saya tidak saya bisa membacakan ini Pak Adam nih. Oke, menarik sekali ya. Mungkin pembahasan akan lebih detailnya. Mungkin bisa langsung di share screen saja. Pak Nanda, tips berinvestasi menjelang potensi resesi. Oke, silakan Pak Nanda, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Adam atas waktu yang sudah diberikan. Oke, teman-teman, saya di sini izin share screen terlebih dahulu ya. Tentunya kita ketahui ya teman-teman ya, saat ini makroekonomi ataupun keadaan dunia ini itu sedang tidak baik-baik saja ya. Apalagi mungkin teman-teman di sini yang mungkin ya setiap hari ataupun di kesehariannya mungkin tidak terlalu banyak memantau market, ataupun tidak banyak menonton berita. Itu mungkin teman-teman sudah bisa merasakan dari sisi ketika teman-teman belanja di Indomaret. Belanja di Indomaret atau dibelanja di Alfamart. Itu biasanya, saya pribadi di pengalaman, harga Indomie di tahun 2021 itu masih kisaran harga Rp1.500 hingga Rp2.000. Nah, saat ini ketika kita ke Indomaret, itu harga sudah naik Rp2.500 hingga Rp3.000. Bahkan mie sedap, mie sedap yang notabernya itu harganya di bawah Indomie, itu sekarang harganya sudah sama dengan Indomie. Nah, hal ini itu sudah menandakan bahwa saat ini inflasi yang tinggi, yang sudah terjadi tengah-tengah kita semua. Apalagi teman-teman di sini yang sering pergi ke pasar, atau mungkin disuruh sama mamanya, atau mungkin teman-teman di sini yang sering pergi ke pasar itu sudah mulai merasakan harga cabai itu naik, harga bawang putih, bawang merah sudah naik. Karena kenapa saya tahu? Karena ibu saya selalu telpon nih, kalau misalnya ditelepon di setiap malam itu, sering kadang curhat bahwa harga bahan pokok ini kenapa bisa mahal. Nanya ke saya, karena kan saya pribadi itu, bekerja itu selalu mantau market. Memang karena inflasi yang tinggi dikarenakan harga sembako yang naik. Karena apa harga sembako naik? Karena harga energi yang naik juga. Karena apa? Ketika supplier itu mengantarkan produknya, ataupun barang-barangnya, itu kan membutuhkan bahan bakar. Nah, ketika bahan bakarnya ini harganya naik, tentu secara tidak langsung produk yang diantarnya kan pun harus mengalami kenaikan juga. Seperti itu pada dasarnya. Jadi, teman-teman di sini mungkin sedikit, bahwa saat ini memang Indonesia, walaupun secara tidak signifikan, terdampak terhadap pelemahan ataupun kenaikan dari inflasi ini, namun secara tidak langsung kita sudah merasakannya. Baik itu dari sisi harga bahan pokok maupun bahan-bahan lainnya. Seperti itu. Oke, pada siang hari ini, teman-teman, kita ataupun saya di sini akan memberikan sedikit tips bagaimana cara kita sebagai investor itu menghadapi opportunity. Kenapa saya bilang opportunity? Ya, balik lagi ke statement saya awal tadi. Tidak, kejadian seperti ini atau resesi ini itu tidak terjadi setiap tahun. Jadi, setiap tahun ini karena apa? Karena kalau bisa melihat dari histori sebelumnya, kejadian ini itu identik kejadiannya hampir 10 tahun sekali. Jadi, jarang. Nah, ini kita jadikanlah opportunity untuk kita sebagai investor itu menemukan perusahaan-perusahaan ataupun company-company di situ yang notabene memiliki valuasi yang bagus, fundamental yang bagus. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita lanjut ke materinya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, mungkin yang pertama itu adalah dari definisi resesi. Nah, bagi teman-teman di sini mungkin bagi yang belum tahu apa sih itu resesi. Resesi itu pada dasarnya adalah periode saat terjadi penurunan roda perekonomian yang ditandai dengan melemahnya produk domestik bruto atau pada mudahnya ataupun dasarnya resesi itu bisa terjadi ketika GDP ataupun laporan pertumbuhan suatu ekonomi negara itu mengalami penurunan dua kuartal berturut-turut. Jadi, tidak hanya perekonomian tapi juga dari sisi tingkat pengangguran yang semakin tinggi lalu dari sisi minat retail dalam spending ataupun berbelanja itu sudah berkurang dan juga tingginya ataupun kontraksi terhadap pendapatan manufaktur dalam periode yang panjang. Kapan terakhir terjadinya resesi, Pak Nanda? Terakhir resesi itu kita mengalami di tahun 2008. Pada saat itu, perekonomian itu mengalami perlambatan seperti itu. Jadi, memang resesi di sini itu pada dasarnya adalah ketika suatu negara itu mengalami pelemahan dari sisi ekonominya selama dua kuartal berturut-turut. Satu kuartal itu tiga bulan, teman-teman. Jadi, selama enam bulan dia melaporkan bahwa ekonominya mengalami penurunan itu sudah masuk ke dalam kategori resesi dari suatu negara tersebut. Nah, penyebab dari resesi itu apa? Ada beberapa faktor ataupun variable yang bisa menyebabkan suatu negara itu bisa terjadi resesi. Tentu yang pertama adalah guncangan ekonomi. Nah, guncangan ekonomi ini yang mana kita ketahui yang sudah kita lewati bersama-sama, teman-teman. Dari tahun 2019 akhir, sehingga saat ini itu adalah pandemi COVID-19. Yang membuat seluruh aktivitas masyarakat yang seharusnya berjalan dengan normal dikarenakan ada pandemi COVID-19, itu kantor-kantor tutup, pabrik-pabrik tutup, lalu dari sisi demand dan juga suplai dari pabrik juga berkurang signifikan, sehingga roda perputaran ekonomi di situ lumayan tersendat, bahkan berhenti di tahun 2020. Sehingga menyebabkan dari sisi angka perekonomian suatu negara, itu yang biasanya normalnya di daerah, misalnya di daerah saat 10, dikarenakan pandemi COVID-19 yang tidak boleh masyarakat itu bekerja ataupun berdekat-dekatan, sehingga turun ke angka yang jauh, di bawah, signifikan seperti itu. Jadi salah satu faktor penyebab resesi itu adalah guncangan ekonomi. Dan juga perang menyebabkan kenaikan dari sisi harga energi, sehingga juga menyebabkan salah satu faktor resesi, seperti itu. Lalu yang kedua adalah inflasi. Kondisi naiknya, yaitu inflasi adalah kondisi naiknya harga barang dan juga jasa. Yang mana kita ketahui saat ini, inflasi di beberapa negara besar ataupun negara maju seperti Amerika, Inggris, dan tadi malam, tadi malam itu merupakan pengumuman dari sisi inflation rate yang dialami oleh negara Jerman, yang sebelumnya di bulan kemarin itu mengalami 0,3 persen, kenaikan ataupun tiket inflasinya itu 0,3 persen, itu naik hingga 1,3 persen. Dan year on year-nya, atau tahun ke tahunnya, itu inflasi dari negara Jerman sudah menyentuh angka 10 persen. Jadi luar biasa inflasi yang terjadi di negara Jerman, seperti itu. Penyebabnya apa? Yang lain tidak bukan adalah harga gas yang tinggi. Karena kita tahu bahwa negara Jerman itu, itu sangat membutuhkan gas, karena kan akhir tahun ini itu identik dengan musim dingin yang terjadi di negara Jerman. Jadi secara tidak langsung, demand ataupun kebutuhan terhadap masyarakat, terhadap gas, itu melonjak sangat tinggi. Nah, apalagi ketika, yang teman-teman tahu ya, jalur gas yang biasanya dialirkan dari Rusia ke Jerman, itu sekarang ditutup, dikarenakan memang ada kerusakan. Itu juga menyebabkan suplai dari visi gas ini sangatlah berkurang, seperti itu. Nah, dan terakhir itu penyebab dari resesi adalah suku bunga yang tinggi. Kenapa bisa suku bunga tinggi nih Pak Nanda? Karena kita ketahui ya, obat untuk menurunkan suatu inflasi atau peredaran uang yang banyak nih di tengah-tengah masyarakat, itu adalah menaikkan suku bunga. Ini merupakan kebijakan dari sentral bank atau bank sentral. Kenapa harus dinaikkan suku bunga? Karena logikanya seperti ini aja, teman-teman. Ketika suatu masyarakat itu banyak men-spend money ke ekonomi ataupun ke pasar, bagaimana cara menarik uang tersebut agar masyarakat mau menabung kembali ke bank, yaitu adalah meningkatkan suku bunga. Yang sebelumnya, khususnya di Indonesia, sebelum pandemi, suku bunga itu di kisaran harga 1 hingga 2 persen per tahun, dan saat ini itu sudah menyentuh 4,3 persen atau 4,25 persen per tahun. Nah, hal ini menyebabkan interesting ataupun ketertarikan masyarakat untuk ngapain sih harus spend money gitu kan, kenapa harus buang-buang uang, mending taruh uangnya saja di bank. Karena apa? Tahun depan bisa dapat return on investment sebesar berapa tingkat suku bunga tersebut. Jadi itulah kebijakan yang dirajakan oleh ataupun dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol peredaran uang yang ada di masyarakat. Seperti itu. Oke, ini nih teman-teman yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini, poin-poin yang pertama, yaitu bagaimana cara kita sebagai investor, khususnya investasi saham di sini, menghadapi resesi yang akan terjadi ini. Yang pertama, yang pertama yang teman-teman harus lakukan itu adalah menentukan porsi investasi. Kenapa pananda harus menekankan porsi investasi ini? Karena apa? Kita ini kan tidak tahu kapan bottoming ataupun kapan berakhirnya krisis ini. Nah, gunanya kita mengatur money management kita atau porsi investasi kita itu agar kita bisa mendapatkan harga yang sebaik-baiknya. Nah, di sini biasanya kalau misalnya di pasar normal atau ekonomi sedang baik-baik saja, itu biasanya kalau saya pribadi ya, dan juga beberapa analis juga melakukan hal ini, itu hanya memegang cash itu 5-10% dari portfolio. Jika ekonomi sedang baik-baik saja. Jadi banyak uangnya itu diputar di perusahaan-perusahaan yang di situ notabene-nya memang beresiko. Nah, ketika market saat ini sedang uncertainty atau tidak berada di ketidakpastian, itu cenderung para institusi maupun hedge fund itu lebih cenderung melakukan ataupun memegang cash itu diperbanyak ataupun porsi presentasinya itu diperbesar 20 hingga 30%. Gunanya untuk apa? Tentunya untuk menyerep ataupun membeli di harga bawah perusahaan-perusahaan yang di situ notabene-nya fundamentalnya bagus, kinerjanya bagus, laporan keuangannya juga bagus, lalu mengalami pertumbuhan dari sisi revenue, dari sisi earnings, itu untuk kita bisa membeli uang yang kita hope tadi atau kita cairkan dari sisi saham tadi yang sebelumnya kita pegang, kita cairkan karena kita tahu ke depannya bakalan terjadi resesi, uang tersebut kita gunakan untuk membeli perusahaan-perusahaan tersebut di harga bawah seperti itu. Itu tips yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu adalah pilihlah perusahaan yang selalu membagikan dividen. Apalagi nih dividen nih Pak Nanda, mungkin teman-teman di sini masih belum terlalu terlalu rumrah ataupun terlalu biasa mengenal kata dividen. Jadi pada dasarnya dividen itu adalah hasil bagi usaha yang diterima oleh perusahaan yang dibagikan ke investornya. Seperti itu. Jadi misalnya nih, saya investasi ke Bank BRI. Lalu Bank BRI mengalami untung sekian terliun. Nah dari pendapatan ataupun pendapatan bersih ataupun keuntungan yang diterima oleh Bank BRI itu dibagikanlah ke beberapa investor-investor yang di situ notabene-nya merupakan investor dari saham Bank BRI. Itu yang dinamakan dividen. Jadi pilihlah perusahaan yang selalu membagikan dividen. Nah di sini saya akan memberikan kisih-kisih. Tapi di sini saya disclaimer dulu bahwa keputusan investasi ataupun keputusan untuk menaruh uang itu kembali lagi ke teman-teman yang hadir di webinar pada siang hari ini. Karena apa? Keputusan tersebut itu bisa saja ketika membeli perusahaan ini teman-teman bisa mengalami kerugian dan juga bisa juga mengalami keuntungan. Namun ada pun yang saya share di sini itu merupakan perusahaan-perusahaan yang notabene yang memiliki valuasi yang bagus fundamentalnya sehat rasio keuangannya sehat balance sheetnya sehat dan juga tentunya dari sisi dividen yieldnya itu sangatlah lumayan bisa dikatakan di atas deposito bank saat ini. Apakah itu? Nah ini dia teman-teman kalau teman-teman bisa lihat di Mexico kan ada produk stock ataupun US stock ini merupakan tiga perusahaan yang membagikan dividen secara rutin bahkan ketika pandemi pun dia juga memberikan dividen. Yang mana salah satu syarat untuk memberikan suatu perusahaan itu membagikan dividen adalah harus mengalami keuntungan terlebih dahulu. Karena logikanya kalau misalnya perusahaan itu tidak mengalami keuntungan bagaimana dia bisa membagikan keuntungan tersebut ke investornya ataupun membagikan dividen terhadap investornya. Nah tiga perusahaan ini teman-teman di pandemi walaupun saat pandemi tahun 2020 hingga saat ini itu masih rutin membagikan dividen. Dan kalau teman-teman lihat dari historikal ke belakangnya tiga perusahaan ini itu dari sisi dividen yuknya itu selalu bertumbuh. Selalu mengalami kenaikan. Maka perusahaan itu yang pertama yaitu adalah Verizon dengan tiker VZ. Jadi ini merupakan perusahaan komunikasi yang notabene salah satu yang terbesarlah di Amerika saat ini. Verizon company. Verizon ini membagikan dividen itu sebesar 6,63% per tahunnya. Jadi misalnya gini, teman-teman di sini beli saham Verizon itu sebanyak 1 miliar misalnya. Misalnya beli saham Verizon itu 1 miliar. 6% dari 1 miliar itu yang akan teman-teman dapatkan per tahunnya. 1 miliar 6% dari 1 miliar yaitu adalah 6 juta. Jadi teman-teman di situ per tahunnya akan mendapatkan 6 juta dari sisi Verizon. Nah dibagikannya kapan Pak Nanda? Dibagikannya itu adalah di bulan-bulan yang sudah saya tuliskan di sini. Dia akan membagikan dividen di bulan Januari, bulan April, bulan Juli, dan juga Oktober. Jadi teman-teman di sini bisa mendapatkan dividennya yaitu 4 kali dalam setahun. Itu perusahaan yang pertama. Perusahaan yang kedua, itu ada International Business Management atau IBM. Nah di IBM itu membagikan dividen itu 5,38% atau kalau misalnya teman-teman di sini investasi 1 miliar ke IBM itu teman-teman akan mendapatkan 5 juta per tahunnya. Menarik nggak? Ya menarik dong. Pasti harus menarik dong. Karena ini merupakan opportunity lah untuk kita. Karena apalagi teman-teman dari 3 perusahaan ini 3 perusahaan ini yang terakhir adalah Intel itu membagikan dividen 5,38% 3 perusahaan ini dari sisi harga saat ini sudah jatuh jauh dari harga awalnya di awal tahun teman-teman. Nanti akan saya share di chart-nya. Kita lanjut lagi ke poin selanjutnya untuk bagaimana cara menghadapi ataupun cara investasi saham di tengah badai resesi ini. Yaitu yang ketiga adalah lakukan investasi dengan menggunakan metode dollar cost averaging. Apalagi nih dollar cost averaging. Jadi teman-teman investasi saham itu sebenarnya ada 2 metode. Yang pertama ada dollar cost averaging atau biasa disebut oleh pemerintah kita itu adalah yuk nabung saham. Jadi metode dollar cost averaging ini itu metode ketika kita ingin membeli suatu saham dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Contoh saya ingin membeli saham A ataupun perusahaan A setiap tanggal 1 ataupun setiap saya gajian saya langsung sisihkan dana saya saya langsung beli perusahaannya di harga berapapun. Nah itu dinamakan dollar cost averaging. Tiap bulan saya akan melakukan hal tersebut. Sampai kapan? Sampai target yang teman-teman tentukan. Contoh teman-teman investasi di perusahaan ini untuk biaya nikah teman-teman atau untuk masa pensiun teman-teman atau untuk biaya sekolah anak teman-teman. Nah itu jangka waktu yang diberikan untuk kita berinvestasi. Jadi kisaran 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah itu terus rutin setiap bulan kita misalnya 1 juta nih beli saham Apple atau saham INTC yang tadi sudah saya share ya. Ada Intel ada IBM dan juga ada Verizon itu setiap bulan kita nabung 1 juta. Kita lakukan 5 sampai 10 juta. S5 sampai 10 tahun. Gunanya untuk apa metode dollar cost averaging ini itu agar teman-teman tidak membeli di harga pucuk. Karena harga saham itu kan fluktuatif. Nah kadang naik kadang turun. kadang naik kadang turun. Tapi at the end of the day atau pada akhirnya itu harga saham ketika fundamentalnya memang bagus itu akan selalu bergerak naik atau selalu bergerak ke arah utara. Ada pun aslinya pergerakan aslinya pasti akan membentuk suatu gelombang kadang naik kadang turun kadang naik kadang turun. Nah untuk kita menghindari ataupun melawan dari sisi fluktuatif harga ini lakukan dengan metode dollar cost averaging. bisa saja bulan ini kita beli di harga atas. Ternyata bulan depan turun. Itu merupakan opportunity dan juga kesempatan untuk kita bisa mengambil harga tersebut di harga bawah. Nah itu yang akan kita lakukan terus dan terus menerus hingga 5 sampai 10 tahun. Itu metode yang pertama. Lalu yang metode kedua yaitu adalah lump sum ataupun all in di awal. Itu juga salah satu merupakan investasi salah satu metode investasi di saham. seperti itu teman-teman. Nah ini merupakan poin yang terakhir bagaimana cara kita bisa menghadapi resesi ini dengan investasi saham. Yaitu adalah istirahat dan juga mulai investasi leher ke atas. Kenapa saya tekankan di sini untuk istirahat? Jangan dipaksakan kita ini untuk selalu melihat market. ketika kita menganalisa suatu perusahaan sudah membaca laporan keuangannya sudah menentukan suatu perusahaan ini sudah baik atau tidak untuk kita yaudah kita tinggalkan maksudnya kita tinggalkan di sini biarkan otak kita ini istirahat. Jangan selalu dicek terus nih. Karena apa? Semakin kita sering mengecek harga maka psikologi kita atau psikologi kita itu akan semakin terganggu. Yang seharusnya kita ini saham sampai 5 tahun 10 tahun eh tapi karena setiap menit dilihat terus harganya diturun itu hal-hal yang bisa menyebabkan kita untuk menjual saham tersebut semakin cepat. Jadi istirahat istirahat teman-teman pergi liburan atau main bareng keluarga atau main bareng teman jangan selalu melihat market seperti itu dan juga investasi leher ke atas jadi manfaatkan resesi yang terjadi ini itu juga mengambil ilmu-ilmu karena apa saya juga kemarin di tahun 2020 itu juga mengalami bagaimana cara melihat IHSG ataupun komposite itu ARB berturut-turut 5 hari berturut-turut apa saja yang saya pelajari dari kejatuhan IHSG kemarin yaitu pertama adalah sektor-sektor yang mengalami ataupun cepat recovery-nya yang pertama sektor yang cepat recovery ketika IHSG mengalami pantulan itu adalah sektor finance teman-teman juga harus catat ketika krisis ekonomi ini akan terjadi seperti resesi ketika sudah mulai recovery sektor apa sebenarnya yang cepat ataupun pulih terhadap market pasti disitu ketika perusahaan itu bagus perusahaan itu tahan dengan krisis ekonomi itu pasti harga sahamnya bakalan bergerak naik sangat cepat begitulah cara menentukan perusahaan-perusahaan yang bagus seperti itu teman-teman jadi belajar kita ini selalu terjun ke market kita eksekusi market tapi kita tidak tahu alasan mengapa kita mengambil posisi pembelian ataupun investasi tersebut mungkin itu saja pemaparan materi pada siang hari ini sedikit beberapa poin yang bisa kita gunakan untuk kita bisa menghadapi badai resesi yang akan kita hadapi di depan ini seperti itu oke menarik menarik sekali penjelasan dari Pak Nanda ini bahwa sangat bisa diambil secara opportunity bagi kita seorang value investor tentunya kapan lagi mendapatkan saham yang secara fundamental bagus namun di harga diskon yang cenderung 50% diskon ataupun lebih dalam dari itu karena dari awal tahun sampai sekarang banyak saham yang mengalami koreksi lebih dari 41% dan hal itu merupakan bisa dijadikan opportunity bagi kita untuk melakukan investing dalam jangka waktu medium sampai long term medium di sini dalam jangka waktu satu kuartal atau sampai satu tahun sedangkan untuk long term itu at least minimum dua tahun dua sampai lima tahun seperti itu dan kalau misalkan saya ingin nanya nih Pak Nanda oh ya bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau ada yang kepikiran menggunanya sesuatu boleh silahkan di kolom chat saja nanti akan saya bantu untuk sampaikan ke Pak Nanda oke Pak Nanda pertanyaan saya kalau misalkan kita pada saat ini lebih konservatif saja lah untuk holding cash sebanyak-banyaknya untuk nanti kata-kala kita bisa menyerok saham di harga yang murah kalau misalkan ada tanda-tanda recovery sudah mulai terdevelop katakanlah mulai dari lockdown di China sudah mulai dibuka ataupun misalkan tensi yang kita lihat ya pada saat ini Rusia Ukraine maupun China Taiwan katakanlah sudah mulai merendah apakah hal itu sebagai cara untuk kita bermain ataupun berstrategi konservatif terlebih dahulu holding cash banyak-banyaknya kemudian katakanlah ada tanda-tanda tersebut muncul barulah kita deploy ke beberapa saham baik itu ke finance kemudian property dan lain sebagainya menurut tanda apakah strategi tersebut hal yang sangat proper tentu dan juga ditambahkan Pak Adam selain kita mengholding cash yang banyak kita juga harus mencari cash tersebut juga Pak Adam menambah income kita atau cash flow kita jangan hanya mengandalkan dari satu income doang kita harus meningkatkan income kita juga karena kalau misalnya kita tidak bisa dapat income dari market saat ini dikarenakan market yang volatilitasnya cukup signifikan dan juga kita harus disini mencari side hustle atau kerja sampingan sehingga ketika kita sudah karena ketakutan seorang investor itu ada dua Pak Adam yang pertama dia takut ketinggalan momen yang ketua dia takut tidak ada uang seperti itu jadi jangan sampai ketika sudah bottoming sudah dapat tanda-tanda recovery sudah mulai muncul kayak supply chain sudah berjalan dengan baik lagi lalu Rusia Ukraina sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan perang lagi dan juga suku bunga di Amerika tidak dinaikkan lagi kita malah tidak ada kes untuk menyerok perusahaan-perusahaan yang bagus jadi ketakutan investor itu ada dua ketinggalan momentum atau ketinggalan kereta satu lagi adalah takut tidak ada uang untuk membeli suatu perusahaan seperti itu menarik sekali ngomong-ngomong nih Pak Nanda kira-kira ada incaran saham tertentu gak kalau misalkan diproyeksikan kedepannya oke ini perusahaannya secara fundamental bagus nih tapi secara value malah turun terus gitu ya kira-kira bisa dispil gak saham di sektor apa kemudian bolehlah sebutkan perusahaannya apa sehingga kita bisa melakukan forecasting juga bersama-sama potensi dari saham ataupun perusahaan tersebut oke tapi ini disclaimer ya teman-teman ini tidak ada ajakan jual ataupun beli karena apa karena disini kita hanya memberikan pandangan ataupun gambaran ke teman-teman disini oke mungkin perusahaan pertama yang akan saya cicil ketika akan terjadi recovery itu adalah perusahaan Intel kenapa Intel kalau teman-teman lihat ini sudah berada di dekat dengan area low-nya di tahun 2012 jadi dari awal tahun ya teman-teman dari awal tahun 2022 hingga saat ini itu Intel sudah turun hampir 46% anggaplah kita ambil posisi ataupun kita mulai melakukan cicilan awal pembelian di harga 25 di harga 25 itu kita ambil upside-nya ke harga tertinggi di tahun ini itu kita sudah mendapatkan gain hampir 100% tapi balik lagi saya disini tidak mengajarkan teman-teman untuk mengincar gain-nya tapi saya disini mengajak teman-teman investasi itu mengincar dividennya jadi Intel itu kalau misalnya kita lihat di daily di candle daily-nya itu dia selalu memberikan dividen di bulan Agustus di bulan November di bulan Mei dan ini sudah dilakukannya itu rutin teman-teman jadi tidak ada pernah absen dari sisi Intel ini memberikan dividen nah ini yang saya kejar dari sisi Intel jadi selain saya mendapatkan income pasti ataupun dari sisi dividen saya juga mendapatkan capital gain jadi saya dapat dua keuntungan kalau saya menghok dari sisi saham Intel ini jadi mungkin perusahaan yang akan saya incar itu di adalah perusahaan Intel adapun harganya itu di kisaran harga 20 hingga 25 jadi saya akan mulai nabung saham ini itu di harga tersebut ini sangat murah sekali teman-teman jadi satu lot harga Intel itu hanya 26 dolar saat ini yang mana itu peaknya atau all time high-nya harga tertingginya itu itu di harga 70 dolar lumayan upsetnya seperti itu mungkin itu Pak Adam satu perusahaan yang saya incar saat ini menarik sekali ya perusahaan yang diincar sangat-sangat tanda kutip ya harganya dan juga secara potensi kedepannya itu cerah apalagi kalau misalkan boleh diskusi ya mungkin kedepannya elektrik si High Call itu membutuhkan banyak chip kan bukannya seperti itu dan ini akan sangat menguntungkan perusahaan seperti Intel bukannya seperti itu Pak Nanda betul jadi ada tiga perusahaan besar yang memproduksi chip di Amerika yang pertama ada Intel yang kedua ada Nvidia yang ketiga ada AMD nah dari sisi valuasi perusahaan yang paling murah karena saya ini value investor itu adalah Intel kenapa PBV-nya atau harga bukunya teman-teman kalau teman-teman disini biasa tentang dengan PBV atau PER itu PBV yang paling murah dari tiga perusahaan tersebut adalah Intel karena saya ini merupakan value investor seperti itu bagus sekali berarti kalau misalkan kita investasi di saham akan ada dua keuntungan ya pertama dari sisi dividen kita akan dapat dan juga dari sisi capital gain atau dari sisi fluktuasi harga itu sendiri betul sekali ya sebenarnya jadi double profit lah atau double opportunity bagi kita sebagai value investor ya ya betul Pak Adam oke oke bagi rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan tidak usah malu-malu tidak usah ragu-ragu karena kita disini kembali lagi ingin membangun sebuah habit yang positif karena katakan Anda itu bertanya seolah-olah Anda memiliki sebuah pendapat dan juga opini yang sekiranya itu juga bisa bermanfaat bagi orang lain katakanlah tidak terpikir oleh orang lain ternyata Anda kepikiran nih jadi seolah-olah jadi bisa sharing ke depannya seperti itu mungkin sedikit waktu ya kurang lebih 10 menitan lagi nih rekan-rekan mungkin sedikit share ya Pak Adam ya di awal-awal ketika saya belajar investasi itu saya kira investasi itu mudah ya kenapa saya bilang yang mudah karena setiap bulan kita cuma top up setelah top up kita beli saham tersebut berbeda lah sama kalau kita trading karena kalau kita trading kan fluktuasi harga yang kencang membuat apalagi harus menentukan support resisten harus membuat taking profitnya dimana cut lossnya dimana saya kira investasi itu lebih mudah daripada trading namun kenyataannya itu sangat susah sekali susahnya dimana yaitu konsisten dalam hal memegang kepercayaan tersebut jadi ada kemarin itu saya tonton video ketika Warren Buffett ngobrol sama Bill Gates jadi Bill Gates ini nanya kok lu bisa sih bisa kaya raya tapi gak punya produk karena kalau kita pikir teman-teman Warren Buffett itu bisa apa sih dia gak punya perusahaan dia gak punya produk yang dia jual dia gak punya soft skill ataupun hard skill yang bisa disitu notabene-nya membuat dia kaya raya seperti Bill Gates kalau Bill Gates kan kita tahu dia punya Microsoft dia bisa ngoding bisa membuat program jadi Bill Gates ini bertanya lah kepada Warren Buffett kok bisa kamu bisa sekaya raya ini sedangkan orang-orang tidak bisa padahal kalau dilihat kerjaan kamu itu hanya investasi ke perusahaan-perusahaan jadi Warren Buffett dengan tegasnya menjawab kenapa semua orang tidak bisa sekaya saya karena tidak semua orang itu punya kesabaran dan juga konsistensi seperti saya itu salah satu key point yang saya disitu catat bahkan saya selalu ketika bangun tidur itu tulisan di depan saya itu kesabaran dan juga konsistensi seperti itu karena memang investasi itu berat teman-teman beratnya karena apa itu tadi karena kalau misalnya kita selalu melihat market itu pasti akan ada intervensi dari diri sendiri seperti itu jadi konsisten itu yang agak susah untuk kita melakukan investasi seperti itu oke kebetulan sekali nih pananda ada pertanyaan dari youtube sebenarnya ada rekomendasi buku gak atau channel youtube untuk belajar ilmu dasar trading katakan-kat seperti itu oke untuk trading untuk trading sebenarnya untuk teman-teman yang disini panotabennya ingin belajar ilmu dasar trading itu ada beberapa guru saya ataupun salah satu coach saya yaitu ada di channel youtube trading view indonesia disitu juga mengajarkan tentang fundamental dan juga teknikal analisis yang pertama ada trading view indonesia yang kedua itu ada dari sisi channel youtube andi senjaya teman-teman bisa lihat itu andi senjaya itu juga mengajarkan bagaimana cara kita melakukan teknikal analisis terhadap pergerakan suatu aset jadi dia itu tidak hanya membahas saham tapi juga membahas bitcoin dan juga membahas forex dari sisi andi senjaya lalu ada juga kalau buku kalau buku itu saya rekomendasiin kalau teman-teman yang suka scalper disini itu ada dari buku Bekti Sutikna The Super Scalper itu ada di Gramedia teman-teman bisa baca buku tersebut di Gramedia banyak The Super Scalper nah bagi teman-teman yang suka swing itu ada dari buku Ellen May Investing Trading versus Swing Trader atau Investor Trader Investor versus Swing Trader kalau saya tidak salah judul bukunya itu nah itu salah satu mungkin buku yang rekomendasi untuk teman-teman disini baca ataupun belajar seperti itu oke menarik sekali ya ini sudah jelas apa yang sudah diutarakan oleh Pak Nanda oke berhubungan waktunya sebenarnya ada waktu 5 menit lagi karena katakanlah belum ada pertanyaan lagi mungkin saya ingin bertanya juga nih ke Pak Nanda kira-kira ada saran nggak untuk investor pemula ataupun investor yang sudah jam terbangnya tinggi ada saran apa gitu dari Pak Nanda ke mereka menghadapi potensi resesi ini yang mungkin akan terjadi oke yang paling pertama Pak Adam ya berkaca tentang dengan pasar yang fluktuatif saat ini yang pertama yang akan saya sarankan tentu jangan terlalu banyak membuka market jangan terlalu banyak melihat pergerakan harga karena itu bisa mengganggu psikologi kita yang mana notabene kita sudah tahu perusahaan ini bagus fundamentalnya bagus laporan keuangannya juga bagus tapi karena fluktuatif harga yang bisa menyebabkan psikologi kita berubah itu bisa menjadi faktor terbesar untuk kita melakukan taking profit terhadap taham yang sedang kita pegang itu yang pertama yang kedua adalah memanfaatkan hal ini ataupun krisis ini itu untuk menambah cash flow kita selalu berikan ataupun bekerja lah aktif income kita itu ditingkatkan karena saya ini tipe yang trading ataupun investasi itu merupakan kerjaan tampingan atau pendapatan sampingan jangan jadikan pendapatan utama karena kita ini masih muda apalagi teman-teman disini saya lihat yang hadir di webinar kali ini itu saya lihat masih muda semua dari foto profilnya nggak tahu kalau menggunakan foto profil anaknya atau pacarnya jadi tingkatkan cash flow tingkatkan income kita bekerja dari aktif income karena Warren Buffett itu bisa dapat terliunan ataupun bilion dolar itu dia sekali invest gede teman-teman dia itu sekali waktu ketika dia mendapat 1 juta dolar pertama itu dia investasi Coca-Cola itu bukan di nominal yang cuma 1 juta 2 juta rupiah jadi hitungannya sudah miliaran jadi wajar kalau dia bisa sukses sebagai investasi investor sedangkan kita kalau misalnya kita investasi tapi yang kita masukkan itu hanya 100 ribu 200 ribu ya pasti jauh berbeda income ataupun return on investment yang kita dapatkan dengan investor yang disitu ketika dia invest itu sekali masuk 1M 2M jadi di saham ini memang ditingkatkan yaitu aktif income kita jadikan saham ini itu sebagai sampingan saja jangan jadi ditingkatkan saham ini itu sebagai pendapatan utama seperti itu mungkin itulah mungkin ya sedikit saran dari saya untuk investor awal investor kemula Pak Adam oke menarik sekali oke mungkin itu saja untuk webinar pada hari ini nanti kita nantikan saja webinar kami berikutnya so stay tune oke happy trading safe trading Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam